hai oke return the item to lola kita akan kembalikan itemnya ke si lola ya lentar tapi disini gue sama sekali nggak punya sepeda jadi kita akan jalan kaki aja lah ya walaupun terlalu beresiko jalan kaki di New Conventry ini gue kalau disuruh milih gue tinggal di New Conventry atau di pedesaan gue lebih milih di pedesaan sih di sini bener-bener nggak aman banget ya orangnya itu lho orangnya bener-bener brutal-brutal banget ya udah 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 kita nggak perlu urusin mereka kita akan langsung aja menuju ke pacar kita yaitu si lola ya dan memang hadiah atau reward yang kita dapatkan dari si lola memang nggak terlalu besar ya karena memang lola ini merupakan cewek yang ya dia tidak memiliki banyak uang seperti Pinky jadi kedua cewek ini bener-bener sangat berbeda ya dalam hal finansial Oke Spray Greaser Tag Oke gue akan bantu apaan sih ini kampret gue udah udah muak lari terus kita akan coba melawan mereka semua jimmy bukanlah seorang kecundang Oke anjir nih yang gemuk nih nyepilin juga Allah wakbar ya ada pereman yang bantu kita juga ada pak polisi ya waktunya kabur ya disini udah malem jadi kita akan menuju ke markas kita ya ada di New Conventry aja daripada kita menuju ke asrama kita akan coba tidur di markas baru kita ya sekali-kali lah ya ini gue sama sekali sama sekali ya sama sekali tidak bisa menjalankan set mission kita akan tinggalin aja set mission-nya bodoh amat gimana caranya gue menyelesaikan set mission karena lewat dikit aja kita langsung diserang ya bodoh amat fail karena tenang aja set mission yang gagal itu akan muncul lagi jadi kalian nggak perlu khawatir ya set mission-nya bakalan muncul lagi di kemudian hari kalau kalian lewat di tempat yang sama set mission-nya kemungkinan pasti akan muncul lagi oke terambil oke terambil oke di sini juga akan menjalankan misi dulu seperti biasa sebagainya sebagai seorang murid yang baik kita akan masuk ke dalam kelas dulu ya gue lupa hari ini akan ada kelas apaan Oh hari ini art 5 sama gym ya jadi kita nggak perlu dong kita nggak perlu menjalankan kelas hari ini jadi intinya sekarang kita akan balik lagi menuju ke misi yaitu The Rumble oke hari ini kita akan menjalankan lebih banyak misi karena hari ini nggak ada kelas yang harus kita kerjakan karena untungnya disini si jimmy udah bener-bener lulus ya dari beberapa kelas bentar gue cek tinggal beberapa kelas lagi sih yang harus kita selesaikan chemistry udah kelas kesenian udah shop udah biologi udah geografi udah terus English udah kelas gym udah tinggal fotografi sama matematika tinggal dua kelas lagi kelas musik juga udah ya oke software cukup cepat ya kita baru chapter ketiga tapi kita sudah hampir apa namanya hampir selesai dari kelas-kelas ini jadi ada kelas-kelas ini? Who's fighting? Tad and all the rich kids are coming here to fight Johnny and his boys. All because of me. I'm like Helen of Troy. So there's gonna be a big fight? A winner-take-all sort of thing? Yes, everyone's involved apart from you. I'm Helen of Troy, and you're more interested in boys called Troy. Whatever. See you later. Okay, look around for Peanut. Bentar guys, gue akan cek dulu. Peanut, Peanut. Okay, deket ya. Jadi disini, barusnya kita mendapatkan informasi dari si Lola bahwa akan terjadi perang yang cukup luar biasa ya. Tawuran antara para anak-anak Glister dan juga para anak-anak Previce. Dimana anak-anak kaya ini bener-bener mereka akan menyerang kelompoknya si Johnny Vincent. Hanya untuk memperebutkan satu cewek ya, yaitu si Lola. Okay, aduh, aduh, aduh. Ternyata kita harus ngejer ya, aduh. Gue belum nyapin sepeda lagi. Bentar gue akan kejer. Kita bisa lewat sini, oke gak bisa. Dia mau lewat mana sih? Kayaknya gue harus ngejer pake sepeda deh. Bentar, kita butuh sepeda. Tuh kan? Bisa kalian lihat, tawuran terjadi. Disini masih gak ada yang lewat pake sepeda sih. Ya, bisa kalian lihat betapa bodohnya ya. Waduh, kita dibawa ke tempatnya si Johnny Vincent ternyata. Oke. Dia gak takut. Come on. Take this. Anjir. Mampu satu. Oke, dua udah. K.O. Tinggal satu lagi nih. Oke, sip. Sub indo by broth3rmax You think you're tough, huh? You don't need any more of this, Johnny. You laugh at me? You turn on me? You get it on with that harlot who I, I love? I'm gonna destroy you. Alright, calm down, man. It's cool. You lost? No big deal. We can all be friends. You're done, kid. Finished. Oh, shit. Yeah. Yeah, untung aja dateng polisi. Kalau nggak kita bisa bener-bener dihajar habis-habisan sama kelompoknya si Johnny ya. Dikroyok tadi. Yeah, disini kita harus kabur dari polisi. Gila, ngebut banget di polisinya naik mobil. Ya, jadi disini bener-bener kacau bal dah pertaruhan antara si Johnny dan juga para anak-anak kaya itu. Dan disini si Jimmy dituduh bahwa Jimmy membantu anak-anak kaya. Karena memang disini juga emang terlalu sok peduli ya dengan urusan orang. Inilah akhirnya si Jimmy terkena karma ya karena terlalu banyak membantu orang-orang. Wanjir, kita di jebok ya. Oke, kita dibawa ke tempatnya si Johnny. Dan ini merupakan boss battle di chapter ketiga. Jadi disini kita akan mengalahkan si Johnny. Ketua dari para greaser ya. Dan disini cara untuk mengalahkan si Johnny adalah kalian kalahin dulu nih. Para orang-orang yang menggunakan telur ini. Bentar. Oke. Ya, jadi ketika kalian berhasil mengalahkan orang-orang yang ada di atas. Maka si Peter tuh. Peter akan mengaktifkan itu. Kayak semacam magnet. Ya, ini merupakan kesempatan kita untuk mengalahkan si Johnny. Jadi sepedanya Johnny ini kita ambil ya. Oke, mampus. Sayangnya disini gue gak punya firecracker sih. Allah wakbar gue mau mati. Gue dikit lagi mati. Bentar guys, gue butuh. Gue gak bisa naik ke situ ya. Gue butuh soda sih. Nice. Aduh. Anjir gue. Belum sempet ninja. Aduh. Gila. Gila. Kuat juga sih ini. Kuat juga nih orang. Oke, kita akan ulangi lagi. Ya, kita akan bantu Peter ya menuju ke sana. Anjir. Oh, masih ada satu orang lagi. Oke, nice. Bentar. Bentar kita akan tunggu sampai dia terkena magnet. Oke, mampus. Sekarang waktunya untuk mengalahkan si Johnny. Ya, sebisa mungkin kalian grab aja ya si Johnny ya. Kalian tahan dulu serangannya. Kita grab lagi kayak gini. Ya, ini merupakan cara yang lebih aman sih. Kita serang kitutnya. Tinggal dikit lagi. Nice. Oke, good. Kita berhasil. Sampai jumpa. You work for me now. Oh, man. I'm starting to feel pretty good about myself. I've just taken control of two of the school's worst clicks, but I know there are bigger problems just around the corner. Problems with overdeveloped pituitary glands and brains the size of peas. The thing is, Pete, now that I'm cool, I'm not sure we can be friends anymore. What? I'm messing with ya. Real funny, Jimmy. Well, when you're done with this place, a career on the stage awaits. Maybe, maybe like a male stripper or something, huh? What? So, um, what about Gary? I haven't seen him, but whenever I hear somebody say I used to be a girl and had a sex change or that my mother slept with Crabblesnitch to get me in here, I think to myself, Gary! What a jerk! You don't even call me a dork. Well, I guess he's not always wrong. Is that what you really think? Whatever, Jimmy. You know, I stand up for you, and you still think I'm a dork. You're a jerk. And you're a dork, so we're equal. Whatever. I'm leaving. Ow! Oop! Now maybe next time you'll watch where you're going. What'd you do that for? Oh, I'm sorry, Psycho. Did I hit your boyfriend? Yeah, Psycho, you gonna try to kick our asses now? No, I think I'll do that more publicly. Ooh, I'm really scared right now. Really scared. I take down linebackers every day, pal. Whatever, pretty boy. You'll get yours. Yeah, we'll see about that. Ouch. Go have some fun in the communal showers. Ooh, I just dropped my soap. Please pick it up for me. Losers. Petey, get up. I think we found some new people to have some fun with. Jimmy, forgive me. Okay, jadi, akhirnya kita berhasil untuk mencapai chapter keempatnya. Jadi, drama kita atau konflik kita dengan para anak-anak Grisser itu telah berhasil. Nah, dan bisa kalian lihat disini di status kita sudah berhasil mendapatkan 100% respect dari para anak-anak Grisser. Jadi, disini tinggal Jogs dan juga Taunus. Jadi, kita sekarang membuka konflik baru. Bisa kalian lihat, barusan di cut skin ya. Bahwa setelah kita mengalahkan para anak-anak Grisser, tentunya ada anak-anak yang jauh lebih kuat dari para Grisser, yaitu para Jogs. Jadi, Jogs itu buat kalian yang gak tahu adalah anak-anak yang suka, apa ya, suka latihan, atau bukan latihan sih, suka olahraga ya, para Jogs. yang menggunakan kostum-kostum olahraga seperti itu. Jadi, mungkin gue akan save dulu ya. Kita akan save dan kita akan lihat di kamar kita sudah ada tambahan equipment apa disini. Ya, tuh kan ada kayak ginian. Setelah kita menyelesaikan kelas shop, kita mendapatkan ini. Terus, ini kita dapat setelah kita menyelesaikan go-kart. Terus, ini geografi ya. Setelah kita menyelesaikan kelas geografi, kita dapat ini. Terus, setelah kita menyelesaikan kelas biologi ya. Kalau gak salah, kita dapat ini juga. Dan, misalkan kalian lihat disini, kita sudah berhasil memiliki tiga pacar. Ada Lola, ada Beatrice, dan juga ada Pinky. Dan nantinya kita juga akan berpacaran dengan satu pacar lagi yang akan kita dapatkan di chapter keempat. Gue gak mau spoiler dulu. Kita akan jalankan aja nanti. Dan disini juga ada jaket dari si Johnny Vincent yang sudah kita kalahkan. Dan, ada apa lagi ya? Kayaknya udah ya. Gak ada apa-apa lagi. Gak ada tambahan apa-apa lagi ya. So, oke. Disini ada kelas biologi sama kelas musik. Kita gak perlu ya. Kita gak perlu masuk. Mungkin kita akan masuk di kelas besok, yaitu kelas fotografi yang belum kita selesaikan. Oke, kita akan langsung aja masuk ke misi utama aja. Agar kita bisa cepat tamatnya. Tapi sebelum itu ya, karena kita sudah masuk di chapter keempat, gue pengen untuk merubah penampilannya si Jimmy. Karena disini udah gak musim dingin ya. Jadi kita akan merubah penampilannya menjadi lebih keren lagi. Oke, dan bisa kalian lihat disini, walaupun kita sudah masuk di chapter keempat, tapi kota yang disini sama sekali belum terbuka. Bisa kalian lihat ya. Jadi kita sama sekali tidak membuka kota apapun disini. Kotanya masih sama seperti yang ada di chapter ke-3. Disini perbedaannya hanyalah dari cuacanya aja. Cuacanya sekarang sudah menjadi serah lagi. Sama sekali bukan musim winter ya. Ini udah masuk. Apa sih setelah winter? Spring ya. Udah masuk spring lagi. Oke, gue akan menuju ke salah satu lokasi yang cukup rahasia disini. Yaitu toko baju yang mungkin kalian banyak yang gak tau karena di map sama sekali gak ada icon ya. Gak ada icon bajunya. Jadi disini di Newfoundry ada sebuah toko baju yang ada di sebuah salon. Jadi disini kalau kalian lihat di ikonnya itu hanya salon. Aduh, ntar ada side mission. Foto cheating girlfriend. Aduh, ntar aja lah. Kelamaan ya. Dan bisa kalian lihat sekarang para anak-anak Griser sama sekali sudah tidak menyerang Jimmy ya. Karena kita sudah berhasil mendapatkan 100% kehormatan dari para Griser. Ya, jadi disini bisa kalian lihat kalian bisa potong rambut atau kalian juga bisa yang namanya beli pakaian juga. Jadi disini sangat rahasia banget ya. Kalian bisa membeli pakaian juga disini. Oke. Kita akan beli sesuatu yang keren. Untuk penampilannya Jimmy jangan pakai jaket ya. Karena ini udah masuk ke musim panas. mungkin kita bisa beli kaos yang keren. Ya, disini keren-keren sih di lokasi ini ya di the final cut ini. Ya, tuh kan keren-keren banget. oke, gue bingung ya untuk memilih kostum yang bagus. Soalnya disini bagus-bagus semua sih. Ini long t-shirt. Oke, mungkin gue akan gunakan kostum kaos yang tadi aja deh. Bentar. Kaos yang ini ya. metal t-shirt ini keren sih. Ya, gue akan gunakan ini. Karena disini kita sudah berhasil mengalahkan si Johnny maka kita akan merubah penampilannya si Jimmy biar sedikit lebih metal gini ya. Biar lebih keren. Dan disini keuntungan kita menggunakan yang menggunakan apa, kaos lengan pendek seperti ini. Kita bisa memamerkan jam milik kita. Oke, gue akan gunakan ini aja. Ini kayaknya keren sih. Digital watch. Ada yang black juga. Atau mungkin gue akan gunakan ini aja. Black. Kayaknya keren juga. Untuk sebelah kanannya. Waduh, ini udah bener-bener kayak anak metal banget ya. Oke, ini juga keren. bentar, gue butuh warna yang cocok sih. Black bracelet. Oke, kayaknya gue lebih suka dengan yang tadi. Yang ini nih. Ini kayaknya simple ya. Simple, keren juga. Tadi juga ada yang hitam mana nih. Tadi yang hitam. Oke, ini juga tapi kayaknya terlalu besar. Ini juga keren sih. Ya, black bracelet. Gue akan gunakan ini aja ya. Kayaknya ini lebih simple. Tapi bentuknya kayak jam. Yaudahlah kita akan kebalikan menggunakan yang ini aja nih. Yang tadi. Oke, yang ini ya. Ya, kita akan pakai yang ini. Oke, untuk celananya mungkin kita akan gunakan celana pendek kalau ada. Ini cocok sih. Red jeans. Ya, celana pendek lebih keren ya. kamu. Kamu. Bye.